Halo, saya Swaya Nasuh, saya Pandit Tarkam. Hari ini tanggal 7 bulan September, saya bersama salah satu pemain Indonesia yang di Thailand. Namanya Antobasna. Antobasna ini salah satu pemain muda yang sangat saya idolakan, tapi kayaknya masih jomblo. Ngakunya. Ini saya nggak bahas dia soal sepak bola dulu. Ini saya yang mau bahas soal dia adalah pemain yang menurut saya bisa jadi role model. Karena kenapa? Karena Yanto adalah kuliah. Kuliah di mana Yanto? Di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Semester? Sekarang sudah semester 7. Semester, jurusan? Jurusan olahraga. Jurusan olahraga? FIK. Yanto main di Thailand, kuliah di Jogja. Nah, cara mengaturnya gimana sih seperti itu? Cara mengaturnya susah sebenarnya sih, karena harus membagi waktu. Karena jadwal di Indonesia sama Thailand berbeda, jadi kalau ada libur ya saya bisa menyesuaikan. Tapi ya di samping itu kita kuliah online, jadi ini dipermudah lah. Dengan tugas-tugas, jadi bisa jalan sampai hari ini. Oke, sorry kita lagi di mobil nih, menuju dari Kemang. Pak, minta tolong dikecilin dikit boleh ya Pak? Oh, ya. Nah, gini. Biasanya anak bola itu, aduh males nih, apalagi jauh kuliahnya di Jogja gitu. Kenapa yang mendorong Yanto untuk harus bersekolah ketika duit udah banyak lah jadi main bola? Apa sih? Ya, dulu orang tua kan kasih pilihan kan sebelum saya main bola. Tanya kamu mau main bola ke sekolah terus. Saya bilang aja mau main bola. Jadi ya orang tua, almarhum ya, bapak. Dia suruh, ya oke kalau gitu kamu main bola 60%, Sepak pula 40%, tapi dua-duanya harus jalan. Jadi ya sampai sekarang ya harus bisa jalan dua-dua ya terus harus punya target sampai serjana. Minimalnya satu ya? Minimalnya satu lah. Jadi orang tua berarti menjadi role model ya, menjadi contoh yang paling deket ya. Nah, kalau kuliah kayak gini, jauh jauh kayak gini, berat nggak menurut Yanto? Kalau berat sih ya pasti berat karena berada di negara berbeda terus harus ketemu dosen juga kalau waktu libur. Tapi ya dosen juga bagusnya syukurnya karena dosen mengerti jadi kita bisa komunikasi lancar, intense terus tugas-tugas dikirim online jadinya. Sejauh ini ya tidak terlalu berat lah. Berarti kalau di Thailand selesai latihan, eh selesai main nggak ada latihan, ngerjain tugas kuliah dong ya? Ya, pastinya gitu karena tugas yang penting ya. Tapi ya kadang bolong-bolong juga jadi sekarang masih ada nilai-nilai yang kurang jadi harus kejar juga nih. Berarti kalau libur di Thailand nggak lang ke Jakarta bentar langsung ke Jogja ya? Kalau libur empat hari pasti saya balik atau tiga hari. Kalau dua hari ya waktu habis perjalanan. Jadi ya saya tidak balik. Dan kalau libur tujanya Jogja ya? Pasti ke Jogja. Siapa, kalau dosen gimana? Mereka mengatakan, wah bangga gue punya murid kayak gitu. Atau gimana sih kalau si dosen-dosen di UNJ sendiri? Kalau dosen ya mereka bangga ya. Senang juga ya. Dengan apalagi prestasi kita di universitas juga di Jakarta ya. Tidak banyak anak-anak apa-apa di situ ya. Jadi ya target saya pribadi ya harus selesaikan apa, serjana di situ. Tapi kalau ini kan bicara orang tua pendidikan segala macam. Seberapa besar sih pengaruh orang tua terhadap karir kamu? Terutama di sepak bola di luar pendidikan ini ya? Bantu Baskar. Ya mereka orang tua support apa gitu. Jadi saya juga termotivasi. Terutama dengan bahwa mereka ya kemana pun saya siap pergi. Karena ya dua itu sangat penting ya. Dan kembali lagi ke pendidikan. Ya orang tua mereka, orang tua saya berpendidikan. Maksudnya mereka sebagai pegawai negeri sivil. Jadi ya mereka S1. Jadi saya termotivasi juga kepada mereka. Dan mereka juga sampaikan bahwa kalau orang tua. Kalau Bapak di S1 berarti anak kamu harus bisa sampai S2 gitu minimal. Jadi itu menjadi target lah. Berarti lulus universitas di Jogja nanti S1. Semoga saya diundang wisodanya. Pasti. Dan harus. Dan S2-nya di Jepang ya. Sekalian main di gambar usaka gitu ya. Sekalian amin. Itu adalah target. Wah, pantau. Tapi kalau ngomong-ngomong. Punya nggak sosok panutan atau sosok di kehidupannya atau bahasanya. Tidak hanya di sepak bola. Selain orang tua. Siapa yang ada sosok panutan nggak? Kalau sosok panutan ya saya lebih melihat ke... Ada legenda sepak bola Papua, Edorifak Dalam ya. Dia mau panutan di dalam dan di luar lapangan. Jadi apa yang saya ingin... Sampaikan pendapat dan lain-lain saran. Saya pasti ke dia. Pertama orang pertama. Dan... Ya... Saya rasa dia menjadi pendudukan saya yang sampai sejauh ini... Kak Edorifak Dalam banyak membantu dalam karir, pendidikan, dan kuliah. Kalau dulu jaman-jaman SMA segala macem. Gimana ya? Itu kan sempat diuruk B segala macem nih. Itu sekolahnya gimana dulu? Dulu karena berprestasi jadi kita dibantu untuk... Apa namanya? Dipermudahlah. Jadi... Ya, dua-duanya jalan. Sama-sama jalan. Terus nanti pada saat ujian. Tapi tidak sekitar sekolah normal ya. Jadi kita lebih banyak ke sepak bola. Tapi ketika ujian ya... Kita ujian. Ketika ini... Semua kita mengikuti prosedurnya. Jadi ada ijazah semua lengkap. Kalau jaman kecil. SD atau SMP gitu. Yang tobasnya itu selalu ringgeng gak sih? Waduh. Tapi rata-rata mayoritas ya paling sedikit anak... Sedikit main bola saja yang nilai pasti bagus ya. Tapi saya mungkin masuk di mayoritas yang nilai... Ya biasa-biasa saja. Karena lebih fokus bermain bola daripada belajar. Tapi pernah gak dimarahin ibu? Jurnal-jurnal jelek. Kalau anak-anak itu pernah di... Pas ujian disuruh berhentiban bola. Kalau... Yang toh pernah gak ibu atau bapaknya itu? Udah main bola nyentar. Gitu itu pernah gak? Woy. Kalau orang tua saya ketat ya. Jadi... Saya masih belum pulang sekolah. Mereka udah nunggu di rumah. Terus melihat jam. Kalau telat ya... Saya pasti telat pulang ke rumah. Pasti saya dihukum. Itu bapak ya? Jadi bapak dan ibu saking ketatnya. Karena mereka kan berpendidikan kan? Iya, iya, iya. Jadi semua tuh harus pake waktu. Disiprin. Semua. Dari sudah mulai dari kecil. Saya dari kecil SD aja saya udah harus bisa masak. Oke. Karena... Kalau sistem di rumah saya... Kalau gak... Bantu masak... Gak bantu masak gak makan. Oh, berarti pekerjaan rumah nyapu juga harus... Semua. Jadi... Jadi kalau kerja saya dulu SD. Kita harus bareng-bareng masak. Makan. Terus piring-piring kita harus bersihin. Baru bisa tinggalin beja makan. Tinggalin dapur. Wow, keren, keren, keren. Ini, ini, ini. Yang tua itu berapa bersaudara? Saya yang tua. Adik saya ada dua. Apalagi anak sulung ya? Iya. Makanya waduh keras. Tapi ya mungkin karena saya anak sulung. Jadi mungkin diperlakukan keras gitu ya. Jadi tapi adik-adik saya sekarang udah agak kelonggar. Adiknya apa cewek? Yang di bawah saya sama cewek. Terus SMP, cowok. Saya pernah ngeliat ini sedikit memori lah. Ya, untuk itu ketika bapaknya wafat ya. Sedih banget. Saya tahu. Saya juga, bapak saya meninggal sedih banget. Berarti ada kedekatan khusus dengan bapak saya. Sebenarnya ya namanya anak yang bapaknya jadi pasti ada. Banyak orang yang sedih. Maksudnya bukan hanya saya sedih. Sedih karena mereka berpikir bahwa. Nah, ini bapak saya udah urus saya sampai saya udah main bola. Tapi ketika saya lagi naik-naiknya, dia pergi gitu. Ini nggak jadi, tidak milik mati hasilnya gitu. Oh, oke. Jadi banyak yang. Ya, tapi ada ibu dan adik-adik yang harus saya lihatkan. Jadi, tanggung jawab terus berjalan ya. Mau gimana lagi. Oh, oke, oke. Nah, bab. Dulu ada namanya keeper di persipunnya Helconi Hermain. Saya kenal dia waktu di Deltras. Ternyata, Yanto Basnat pernah tidak percaya sama bapaknya kalau bapaknya itu temannya Helconi. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi teman kantor. Jadi, waktu dulu kan saya diajak nonton bersipura sama bapak. Terus, saya suka Helconi. Jadi, dia kan kecil. Kecil, kecil. Cekat dia. Bisa, apa namanya, lompatan tinggi semua-sema bola. Wah, jadi saya senang. Nah, akhirnya, bapak saya pernah ngomong di rumah, dia Helconi teman bapak tuh. Eh, saya tidak percaya. Masa? Eh? Terus, eh, nanti kok tanya dia. Tanya dia lah kalau tidak percaya. Jadi, sebelum bersipura latihan saya sudah tunggu. Sampai bersipura kelar latihan, Helconi pas lewat saya tanya. Panggil dia. Kok nih? Terus dia balik. Ya? Terus, dia bilang, saya ngomong, kamu kenal bapak saya tidak? Dia bingung. Hah? Bapak kamu yang mana? Bapak kamu siapa? Saya bilang, nama bapak, Otis Basna. Oh, itu teman kantor saya. Pas saya karena udah dengar, itu teman saya, udah. Saya pulang ke rumah, saya langsung jabat tangan bapak saya. Oh, iya, benar. Ternyata itu teman bapak. Keesokan harinya, pas saya suruh saya, eh, kamu mandi terus ikut bapak ke kantor. Untuk ketemu, punya teman. Tapi tidak kasih tau, itu Helconi. Bapak sampai kantor, pakai motor, sampai kantor. Pas buka pintu kantor, gini, dalam ruangan tuh, bapak saya bersebelahan sama Helconi. Helconi. Mejanya. Saya langsung kaget. Jadi disitu suruh pegang tangan, Helconi, usap-usap kepala gitu. Nah, dari situ baru saya percaya, benar-benar. Helconi, teman bapak saya. Itu kantor apa itu, Yanto? Kantor Gubernur. Oh, bapaknya di kantor Gubernur? Kantor Gubernur. Nih, makanya orang tua itu gak pernah bohong kok. Anak kan yang bandel kan? Oke, oke, oke. Itu tadi soal pendidikan Yanto Basen yang keluarga. Nanti di part 2, saya akan ngobrolin dia soal Liga Thailand yang 2 tahun ini di jajah oleh Yanto Basen. Jajah. Iya. Oke, terima kasih. Saya S.G. Arnasio, saya Pandet Aram, dan... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.